P.S.S.I. sebut dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia sudah teken surat pernyataan resmi melepas keluarga negaraan. Ketua P.S.S.I. Muhammad Iryawan mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM meminta surat pernyataan di atas materai dari tiga calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Surat pernyataan itu berisikan kesediaan melepas status keluarga negaraan yang lama untuk menjadi warga negara Indonesia. Surat itu juga perlu tanda tangan ketiganya. P.S.S.I. sedang memproses naturalisasi tiga pemain keturunan di Eropa untuk Timnas Indonesia. Ketiganya adalah Sandy Walsh, Jordi Ahmad, dan Shane Petenema. P.S.S.I. mengabarkan bahwa proses naturalisasi masih mentok di Kemenkumham karena menyangkut sejumlah dokumen yang belum bertanda tangan ketiganya termasuk surat pernyataan. P.S.S.I. telah mengutus anggota Komite Eksekutif P.S.S.I. Hasan Yaptrugoni dan perwakilan P.S.S.I. Hamdan Hamidan untuk pergi ke Eropa menemui Sandy Walsh, Jordi Ahmad, dan Shane Petenema. P.S.S.I. serius mengawal proses naturalisasi pemain yang sebelumnya sudah kami ajukan ke pemerintah sesuai permintaan pelatih Shin Tayo. Wimbuh Iryawan dinukil dari leman P.S.S.I. Selasa 12 April 2022. Hasan Yaptrugoni dan Hamdan sudah bertemu mereka di sana dan memberikan perkembangan setiap harinya. Hasilnya positif, semoga mereka cepat bisa gabu dengan Timnas Indonesia. Terangnya, Hasan Yaptrugoni dan Hamdan telah bertemu Jordi Ahmad beserta keluarga besarnya dan Sandy Walsh namun masih mencari waktu untuk bertatap muka dengan Shane Petenema. Hasan Yaptrugoni dan Hamdan juga mendapatkan pandatangan dari Sandy Walsh dan Jordi Ahmad. Respon dari para pemain sangat senang dan positif. Tutur Iryawan, dokumen yang memerlukan tanda tangan mereka pun sudah bertanda tangan. Semoga proses naturalisasi ini bisa segera rampung dan selesai secepat mungkin. Jelasnya, P.S.S.I. menargetkan naturalisasi ketiganya rampung sebelum pertengahan tahun ini untuk bisa membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni 2022. Kepada bola.com pada Minggu 12 April 2022, Hasani juga berencana untuk bertemu dengan Shane Petenema. Namun waktunya terancam tidak memungkinkan. Hasani bilang bahwa Shane Petenema menjatuhalkan pertemuan pada Rabu 13 April 2022. Sementara pada hari yang sama, ia akan pulang ke Indonesia. Saya belum bertemu Shane Petenema karena dia di Norwegia. Dia berjanji pada Rabu 14 April 2022 akan ke Belanda. Namun Rabu siang saya akan pulang. Mudah-mudahan bisa bertemu atau lihat nanti. Papar Hasani Menurut Iwan Bule, sapaan akrabnya, Sandy Walsh dan Jordi Ahmad begitu antusias membela Timnas Indonesia. Pihak keluarga masing-masing juga sangat mendukung, sehingga diharapkan proses naturalisasi lebih cepat terrealisasi. Hasani dan Hamdan sudah bertemu. Mereka di sana dan memberikan progres perkembangan terkini setiap harinya. Hasilnya positif. Semoga mereka bisa cepat bergabung dengan Timnas kita. Urai Iwan Bule. Saat ini, proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Ahmad tersendat sementara di Kementerian Kemenkumham Republik Indonesia. Situasi itu menyangkut beberapa dokumen yang belum ditandatangani atau surat keterangan dari kedubes Belanda dan Spanyol jika Walsh dan Ahmad bersedia menjadi warga negara Indonesia. Butuh tanda tangan? Kemenkumham membutuhkan surat pernyataan tertulis di atas matrai yang menegaskan keduanya pemain itu siap melepas status kewarga negaraan mereka saat ini dan menjadi warga negara Indonesia. Respon dari para pemain sangat positif dan senang. Dokumen yang memerlukan tanda tangan mereka pun sudah ditandatangani. Semoga proses naturalisasi ini bisa segera rampung dan bisa selesai secepat mungkin. Imbuh Muhammad Iryawan Terima kasih telah menonton!